Ini warung pecel biasa, gak ada yang aneh, penjualnya emang nyantrik dikit tapi ada satu yang lebih nyantrik Kalian lihat deh, ini peyek mau kalian beli, pake duit berapapun, mau 1 miliar, 2 miliar, utang negara lo bayarin buat Ini peyek tetep gak dijual sama si abangnya Namanya peyek patah hati, ini namanya pecel pincuk madiun Yang punya, ini kebetulan adalah seniman juga, penyanyi band yang jualan pecel tendaan pinggir jalan Ada yang unik disini, karena peyeknya cuma bisa kalian makan kalo kalian beli paket nasi pecelnya Gak bisa kalian beli satuan, gak bisa kalian beli pisah, harus beli pake paket Kenapa sih? Kalo gue bayar, gue punya uang ratusan juta, mau beli satu peyeknya, masa gak bisa? Kalian tonton videonya sampe abis, enjoy the video Halo YouTube, let's go, aren't it? Balik lagi di Jalan Bogus yang akhirnya makan nasi pecel lagi Dan ini nasi pecelnya yang jual, lupa yang nyantrik guys Katanya ada makanan disini, yang kita tuh gak boleh nambah Mau bayar berapapun gak boleh Aneh banget ya, tapi gue jadi penasaran Ini dia, nasi pecel pincuk Nusantara Subscribe boleh ya? Boleh pak Boleh boleh Oke kejar tayang nih, udah bulan puasa Selamat menunaikan ibadah puasa Buat saudara-saudara muslim gue Semoga amal ibadahnya di bulan Ramadan kali ini diterima oleh Allah SWT Dan nanti sampe menuju ke hari kemenangan kita Ilul Fitri ya Lanjar-lanjar terus ibadahnya Anyway, hari ini gue lagi di daerah pesanggerahan Ini sebenernya tempatnya gak jauh dari nasi kulit viral Yang waktu itu pernah gue coba di depan mitra 10 pesanggerahan Cuman nasi kulitnya udah pindah ya disini ke tempat yang baru ya Tempat yang baru gue gak tau dimana Tapi anyway, jarak 100 meteran Gak sampe mungkin Ini ada tendaan kaki lima juga jualan nasi pecel pincuk Katanya ini lagi rame Karena yang jual, tadi gue bilang Penampilannya nyentrik Udah gitu yang dijual nasi pecel dengan aneka ragam lauk Terakhir kita makan nasi pecel itu Udah lama banget Entah yang di Jakarta Timur Entah yang di depan apartemen Brawijaya Atau Mana gue gak tau Jadi gue excited banget Karena pecel adalah salah satu makanan favorit gue Langsung aja ke dalam Wah masih lengkap guys Permis Apa izin Dengan siapa pak mohon maaf namanya pak Paraden 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 ini pecel pincuk Madiunan Paraden Oh, Paraden asli Madiun Asli Madiun Asli Madiun Pokoknya, apa itu Madiun itu jagonya pecel Nah itu dia Apa perbedaan pecel-pecel Madiun sama pecel-pecel yang lain Kalau Madiun yang original itu Bumbunya lebih pekat Soalnya dia pakai kacang mede Oh gitu Kalau yang cuma biasa-biasa ya gak pakai kacang mede Gak pakai kacang mede Gak punya Pak Raden Pak pakai kacang mede Wah pakai kacang mede Iya Tapi satu porsi berapa nih pak Udah pakai kacang mede? Masih worth it pak Berapa saja? Murah murah Udah dapet tempe Udah dapet orek Udah dapet peyek Wah, itu lengkap ya pak Ya udah dapet nasi Nasi itu free Kecuali nambah atau dibisa Oh kalau nambah atau dibisa baru bayar? Ya tambah lima ribu Tapi ini ngomong-ngomong baru buka Parunya di uang bisanya pak? Iya, paru itu paling Best seller Best seller pokoknya Ikutin dua Ikutin dua Paru Kalau disini cepet banget itu Paling best seller disini pak? Iya, soalnya kalau paru saya bawanya gak banyak Paling cuma sekilo udah Sekilo pun itu juga gak dalam hitungan jam ya pak ya Hitungan menit lah ya Udah habis ya Hitungan paling 15 menit lah Waduh Soalnya disini kan rame Habis maghrib langsung orang antri gitu Bapak mulai siapnya ini jualan jam berapa pak? Jam lima Oh jam lima sore Sampai jam sebelum malam Gitu aja udah ditungguin ya pak ya Iya Tapi kakaknya ada satu lagi yang Gak kalah menarik Kan aja peyek apa itu namanya pak? Peyek patah hati Nah itu mana pak? Iya, peyek patah hati itu gak boleh nambah Gak boleh dibeli Aduh ya Diumpetin Ini kan orang punya uang pak Masa gak boleh beli peyek pak? Itu kenapa pak? Gak semua bisa dibeli dengan uang Mantap Iya Jadi ini konsepnya gak boleh nambah? Gak Gak boleh nambah gak boleh dibeli Kalau mau nambah harus sama pecelnya Oh jadi sih kalau mau nambah peyek Harus nambah satu peyek pecel lagi Iya kak Atau peyeknya diumpetin Pecelnya kasih orang Gitu Oh ya pak Ya 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 Kenapa sih pak kayak gitu pak? Emang gak boleh beli peyek aja? Wapaknya dari sana harus begitu Gitu? Saratnya itu Itu dari guru tuh pak? Iya guru spiritual Guru spiritual 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 Boong tapi Iya Juga bercanda ya guys ya Jadi emang supaya orang gak cuma mesen peyeknya doang Jadi pecelnya juga kejual Berarti ini nanti saya pasti dapet ya pak ya? Pasti dapet Ini udah include Serauk berapa pak? Serauk boleh, 2 rauk boleh Oh yang penting satu porsi itu aja ya? Satu porsi Pak saya beli satu 100 ribu boleh gak? Gak bisa Oh gak bisa juga? Ini beli satu kotak 150 ribu Tapi tidak on the spot Itu custom 3 hari Gak bisa Satu box Itu boxnya itu ukuran 30 liter Oh lebih kecil dari ini sedikit Ya 150 boxnya baru Jual box juga ceritanya Ada apa? Boxnya 50 ribu Ada apa di balik peyeknya pak Raden ya? Jadi nanti kita akan nyobain peyeknya aja juga dulu Tapi ini pak saya terkarik sama pecelnya Karena isiannya Ini cukup lengkap bisa dibilang ya pak Ini air apa ini pak? Kembang turi Oh kembang turi Itu jarang ada kalau gak pecel matiun Bener Ada bayam, ada kangkung, ada kemangi Kemangi ya? Ada kol Ini apa ini pak? Itu namanya pete cina Pelamtoro Nah iya, jarang tuh Saya jadi penasaran sama peyeknya doang Jadi gara-gara dilarang beli Pak saya langsung aja Dibikinin satu porsi pak Siap Satu porsi saya mau pakai paru Pakai paru Pakai nasi atau bisa? Pakai dong pak Pakai paru, pakai kikil, pakai mie Oke Oke semua pak Membang turi Membang turi ya Bayam tangkung Semangi Om Toro Oh bisa request pedas seenggaknya bumbunya pak ya Itu pedas seenggaknya itu bisa ribunya Bisa request Oh tempe Itu udah termasuk Rp15.000 ini pak? Masya Allah Murah meriah banget sih pak Iya, masih murah disini pak Saya 10 tahun belum naik ini Oh yang bener pak? Iya, masih 15 jualan Total udah berapa tahun nih jualan pak? 10 tahun 10 tahun berarti 11 tahun jualan ya Berarti dari awal buka sampai sekarang harga tetap sama Sama Bahan bakut tapi naik Gak sebanding Iya Betul Tapi mungkin dulu porsinya lebih banyak kali pak Kalau dulu ya Gak sama Oh sama Buang Nah itu dia Gak pernah ngurangin porsi Kenapa patah hati? Karena banyak orang yang patah hati gak bisa beli pak ya Gak bisa beli Makanya berusaha Walaupun yang beli cewek cakep banget pak Wah kita urusannya pak cakep Kita urusannya orang kaya Pokoknya kalau patah hati ya patah hati aja Makanya kalau mau gak patah hati ya harus gak beli Hahaha Gak beli sekalian Beli penjel aja Tapi pak untung pengganti paye ini yang keriuk-keriuk Orang bisa mesen apa pak? Ada gak pak? Kerupuk gitu Gak ada lagi Oh gak ada lagi udah? Gak ada Nah ini patah hati duluan Nah kalau ini segini saya berapa pak? Tambah paru 2 15 ditambah sama mikil Berarti 20 Tambah mie 2, 5 Ditambah paru 2 Parunya 2 ya Berarti 45 45 Ntar nambah dia 1 porsi dibungkus Pokoknya ini saya 45 ya Mampak paru 2 ya pak Parunya 2 Parunya kan 10 ribu 10 ribu Nah ini dia nih Nasi pencelnya Dipakein daun pisang gini Pinco tuh sebenernya daun pisang Makan di daun pisang ya Biar gampang makannya dikasih Yang mana pak ini bambu Apa-apa? Bambu Bambu ya Terus gue pesen Oreknya lucu deh Oreknya tuh dia bikin kayak gini Kecap-kecap kayak gini Ada tepung-tepungnya Sama gue tambahin mie Jadi pecel mie ya Sama kikil Plus ini sayurannya tadi Complete banget Dan beliau pakenya itu Bumbu kacangnya dari Kacang Mete Tapi harganya tetap 15 ribu Wow Sebenernya tanpa mie Tanpa kikil Kalian udah dapet tempe goreng Nah ini saya tambah mendoan Yuk ya Kita jawabin pecel asa Ruta Riga Yuk Bismillah Kenapa dia gak mau jual lagi ya? Padahal pecel tuh paling enak Kalo pake peyek Mie-nya Mie-nya kalo misalnya Nambah porsi yang kayak gini 5 ribu Tapi dapetnya banyak banget Nih ya Pedasnya bumbu kacangnya sedang Semua bisa makan Tapi bumbu pecelnya Dia gak terlalu kental Agak hencer sedikit Ini bumbu kacang rasanya agak netral Pedas gurih Gak terlalu manis Gara-gara limited gue makan peyek Sayang-sayang Ini juga limited Baunya cuma sekilo Paru Kita masukin this Parunya digoreng sebentar Udah diungkap Empuk-empuk chewy Enak nih Murah Lanjut Ini kembang turinnya tuh Kembang turin Ini kasih minyak banyak banget Sumpah 22 ribu Udah kencang sih kayaknya Berkumpa Tadi Guit Tadi S silver Melayu Dema Wow Yak Tadi Tadi Bang Kalau boleh usul lo pakai semua sayurnya sih, biar dapat rasa kemanginya, kembang turi Dulu gue gak suka kemangi, karena rasanya wangi-wangi gak jelas Sekarang buat jadi pelengkap rasa, ini mantep banget kemangi Wah, Rp 20.000, Rp 25.000, kenyang banget Faradennya juga, ngasihnya pas, gak banyak, adiknya Masa maunya Faraden Pak, siapa tadi? Faraden ya? Makanya gue nanya, kenapa Faraden? Kan enti yang pegang kamar, enti kan sama anak juga tenter Gue kelupa aja, udah kelupa Gue sayang-sayang yang gak makan peyek, malah gak gue makan sama sekali Harusnya ini makannya pakai pecel Jadi makannya ini, terpisah Ini bapaknya paham, pecel tuh emang enaknya dipakai kerupuk, peyek atau kerupuk putih Paling enak sih peyek, tapi biar orang mesen peyek doang, terus kalian mesen nasi pecelnya aja Sudah, udah bungkus, Kak? Bungkus, Kak Dulu siatan udah bungkus Cepet bakaran, tuh Sudah, pesen ya, tuh Bayar waktunya Pak, punya saya kan tadi termasuk 45 kan? 45 tapi saya mendoan 1 45 tambah 4.000 49 Sembilan 1, 4.000, kalau 3, 10.000 free sambal Semua lah Boleh, monggol Pocalnya 2, 30, 30 sama parunya 2, berarti 50 ya Ya, puternya 2 Pocalnya 2, berarti 65, terus Saya nambah mie Nambah mie, mie-nya 1 ya 1 Berarti 70 Sambah apa lagi, Bu? Berarti dimakan tempe 1 Oh, tempe 2 berarti Mendoan 1, yang gorengan 1, Kak Yang gorengan 1, gak usah dihitung, kecil Iya Oh, Tahu 2 ya Tahu 2 Tahu 2 berarti include itu aja Yang mendoan Boleh Berarti 10.000 lagi Oh, 10.000 Oh iya, berarti 10.000 Kan mendoan belum dihitung 1 tadi 65, 75 Sama Sjeruk 1 Wah, Sjeruk 1, ST Tawar 2 Karena saya food blogger juga Blogger Ya, youtuber Berapa banyak punya konten? Iya Oh, dimana Pak? Nampah channelnya Pocel Pinjuk 1984 sesuai outletnya namanya Pocel Pinjuk 1984 tanpa sepasi Nanti kita linknya kita taruh di deskripsi biar subscribe juga Ya, atau di Youtube kita, kita punya band juga namanya Slow Wallace Band? Iya Oh, main musik juga Pak Iya Itu yang bikin viral juga Iya, bikin viral Oh, viral ternyata Slow Wallace Antinowel Bapaknya megang apa? Aku megang kabel nyutrum Pocelis, megang kabel Oh, Pocelis Oh iya, megang kabel emang, bener Jadi biayarnya bisa keris ya Pak ya? Iya Muntan Terima kasih Pak, sama-sama Sama-sama Amin Jadi bukanya setiap hari Pak? Ya, setiap hari kecuali libur Betul Tapi kalau misalnya nggak ada libur, jadwal bukanya Senin sampai Minggu? Iya Pokoknya nggak ada op-nya Nggak ada op-nya kecuali acara Liburnya suka-suka, karena kita orang merdeka Jadi harus pantau konten kita di pecel pinjuk Nanti info libur di sana Di Instagram dan di Youtube? Ya, dari Twitter semuanya ada Oh, lengkap tau Pak? Lengkap Jadi Pak ini awalnya sebenarnya viralnya tuh dari kapan sih Pak? Dan kenapa waktu itu? Nah, viralnya itu semenjak Neck Carlos datang Oh, Neck Carlos nggak ke sini? Nah, wawancarain itu patah hatinya belum viral Oh, belum ada Ya, udah ada tapi belum viral Neck Carlos nampak ke sini Pak? Neck Carlos itu Corona Oh, Corona pertengahan Nah, dari itu mulai viral, band saya viral Pocoknya viral, tapi Payeknya belum Nah, kalau Payek Patah Hati itu mulai si Bumbung Nah, dia baru sadar kalau Payek Patah Hati itu karena nggak boleh dibeli gitu Baru sadar dia Ya, dari mana tadi si Bumbung yang udah ke sini Wah, keren-keren semua yang udah pada datang ke sini ya Tapi emang rasanya mantap Dan Bapaknya ini berani main di harga murah Tapi porsi tetap kenyang ya Pak ya Alhamdulillah Semoga berkah terus Pak Amin Itu karena walaupun bahan-bahan naik tetap mau ngasih yang terbaik buat konsumennya Terima kasih banyak, sehat selalu Ya, malah bergabung Pak Raden Oke, sami-sami Pak Saya matur pamit dulu Pak Elamat lengkapnya di Pecel Pinjuk 1144 at Google Map At Google Map Oke, makasih banyak teman-teman yang gua makan kali ini Jangan lupa subscribe channel Mugus upload 3x seminggu.in Sampai selasa di kamis 1, selasa kamis 1, selasa kamis 1 Selalu ada video baru Kenapa gua ngomongin cepet banget? Karena baterai tinggalin persen Oh ya, jangan lupa kalian puasanya yang kuat ya Jangan bolong-bolong, soal terawih juga jangan lupa ibadah dikencangin karena bulan Ramadan Pahala berkali-kali lipat, ya kan? Kalau kalian mau nyari komendasi kuliner yang menarik boleh komen di bawah Atau DM Instagram videos at YudisiraUTM Tapi kalau kalian mau nyari komendasi kuliner yang menarik Kalau nggak dibalas sama Yudis Kalian tinggal kasih akan akun Yudis at Dina Lorenza Tau nggak lo? Nggak Dina Lorenza Tau Yang jadi bulan, Gerhana Dia bukannya presenter MotoGP itu lu Nggak tau gua Gua taunya sinetron Gerhana Yang jadi bulan Udah, 123, peace and peace with Sub indo by broth3rmax